ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du saudara-saudaraku kemuslimin dimanakum berada alhamdulillah jumpa lagi melalui channel saya, channel personal saya laudi ahmad dan kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman saya sekalian untuk jalan-jalan secara virtual di beberapa lorong-lorong masjid nabawi di madinah al-munawar nah baik gambar yang saat ini terlihat ini adalah jalan masuk ke masjid nabawi melalui pintu nomor satu yaitu pintu assalam ya atau bawa bussalam dan ini daun pintu yang saya tunjuk ini ini adalah daun pintu di bawa bussalam yang dalam posisi terbuka lebar nah sebelum saya lanjutkan ya perjalanan virtual kita saya ingin menyampaikan dulu ya hal yang terkait dengan arah untuk memudahkan navigasi perjalanan kita dalam memahami sudut-sudut dari masjid nabawi nah perlu diketahui bahwa arah kiblat kalau di madinah ya terkecuali di masjid nabawi dan menghadap ke sebelah selatan karena posisi madinah ya secara geografis itu berada di sebelah utara dari kota makaul makaroma nah jama-jama Indonesia khususnya jamaah umroh ya itu umumnya merempati hotel-hotel atau pendukan-pendukan di kawasan sebelah utara dari masjid nabawi nah jadi kalau jamaah-jamaah kita keluar dari hotel menuju ke masjid nabawi maka arah perjalanannya itu itu ke arah selatan nah jadi pelataran masjid yang dimasuki pertama kali itu itu adalah pelataran yang di area utara tentu saja nah pintu masuk babu salam atau pintu masuk ke masjid nabawi yang nomor 1 ini nah ini dengan mudah bisa kita jumpai ketika kita menyusuri sisi barat dari masjid nabawi jadi dari arah utara menuju ke selatan atau menuju ke arah ke belak kita ambil yang sisi sebelah barat ya kita jalan menyusuri itu nanti kita akan sampai di ujung ya di ujung atau yang sebelah paling selatan dari masjid nabawi nah itulah pintu babu salam yang ini nah sekarang kita coba gerak sedikit-sedikit untuk masuk ya ini ini sudah mulai masuk kita ke bagian dalam dari masjid nabawi melalui pintu babu salam ini sudah mulai kelihatan ya ornamen-ornamen yang ada di masjid nabawi nah ini yang saya tunjuk ini ini adalah dispenser dispenser air jam-jam ya kemudian ini juga yang saya tunjuk ini adalah ini rak panjang ya ini diretan rak yang isinya ini adalah kitab-kitab ya kebanyakan adalah kitab suci Al-Quran ya ini ada kaligrafi-kaligrafi kemudian ini ornamen-ornamen lampu ya nah yang di sebelah kiri ini ini sebenarnya juga ini adalah rak-rak ya rak-rak kitab juga yang sekaligus berkenu sebagai pagar pembatas nah kalau lihat di lorong ini ya yang kita masuk dari pintu babu salam ini ini di ujungnya ini saya coba klik kita masuk lagi di ujungnya ini ini ada pintu ya pintu dari masjid nabawi dan inilah yang disebut dengan pintu baki ya atau babu baki nah melalui pintu babu baki ini kita bisa mengakses kawasan pemakaman baki ya di sebelah timur dari masjid nabawi nah kita geser masuk lagi ya satu kali lagi geser langkah masuk ya nah ini saya mau perlihatkan bahwa sepanjang perjalanan kita dari pintu babu salam tadi menuju ke arah timur menuju ke pintu baki ini ini ada beberapa di sebelah kiri kita itu ada beberapa jalan masuk ya ada beberapa pintu ya di sini ya contohnya ini yang saya tunjuk ini adalah pintu untuk masuk ke area sholat juga dari masjid nabawi ke area sholat yang lebih luas lagi ya nah kemudian kita teruskan perjalanannya menyusuri lorong yang babu salam ini kita masuk lagi ya nah sekarang saya mau perlihatkan ya ini ada satu pintu ya ada satu pintu masuk dimana pintu ini kalau kita beruntung di langsung kita masuk ke area rodo ya nah jadi kalau bapak ibu ya mohon maaf ya bapak ya karena yang bisa melewati disini adalah bapak kalau bapak bapak ya jemaah iwan itu beruntung saat melewati lorong yang babu salam ini maka pintu ini ini akan terbuka dan berarti dengan mudah bapak bisa masuk ke area rodo ini dan ini sudah pernah juga saya alami ya dimasuk ke area rodo ini kalau saya perlihatkan bagian dalam dari rodo ini seperti ini nah ini rodo ini ya nah kalau dilihat karpetnya aja ini memang sudah dibedakan ya jadi corak karpet dia untuk area rodo ini dikelihatan berbeda dengan corak karpet atau warna karpet di luar area rodo nah ini kita lihat ini karpetnya merah ya nah begitu masuk di area rodo ini sudah berwarna hijau semua karpetnya nah kalau di kita baca di hadis itu yang disebut dengan rodo itu kan sebetulnya area di antara member nabi yang ini yang saya tunjuk ini itu dengan rumah baginda rasulullah salam jadi posisi rumah baginda rasulullah salam itu itu sebetulnya di sekitar sini nah ini adalah dindingnya di dinding nah sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita masih menyusuri lorong yang babu salam tadi ya nah ini saya mau tunjukkan ketika kita sudah mendekati pintu baki ya setelah mendekati pintu baki itu di sebelah kiri kita kita akan lihat di sini ada makam baginda rasulullah salam setelah dua sahabat beliau ya dua sahabat beliau yang makamnya ada di sini di samping beliau itu adalah sahabat Abu Bakar Asyiddi dan satu lagi adalah Umar bin Khotog ini saya bisa perlihatkan saat kita maju sedikit lagi ya ini ini nah saya akan lebih jelas ya di sini nih saya perkecil dulu nah ini ini dia nah ini inilah geretan makam ya posisi makam baginda rasulullah salam itu ada di sini ada di sini kemudian ini adalah makam Abu Bakar ya di sini dan yang di sini adalah Umar bin Atta Nah untuk lebih memudahkan bisa-bisa-bisa dibaca di kaligrafi yang ada di atas pintu ini ya ini kalau lihat kaligrafi ini kan tulisannya ini Rasulullah salam yang ini adalah Abu Bakar ya Abu Bakar Asyiddi dan ini adalah Umar bin Khotog Rasulullah salam yang disebelah yang disebelahnya berarti di sebelah barat sebelah barat dari makam baginda Rasulullah salam Nah inilah yang dulu itu letak rumah beliau nah ini kita sudah makin mendekat ke arah pintu baki maju sedikit lagi nah ini nah ini ini adalah babul baki nah dan persis di dekat pintu babul baki ini kalau kita belok kiri ya kalau kita belok ke kiri sampai mentok di dinding yang saya tunjuk ini kemudian kita ngambil jalan yang ke kiri ini juga adalah akses untuk tembus keroboh nah atau sebaliknya nah setelah mentok di dinding yang ini kemudian kita ambil jalan ke kanan itu berarti kita memilih jalan keluar menuju atau melalui pintu jibril namanya babul jibril di sini nah biar lebih jelas ini saya perlihatkan babul jibrilnya di sini ya ini lorongnya untuk menuju ke babul jibril ini saya perlihatkan lagi terus ya ini ya Hai babul jibril yang mana ini udah mulai satu lagi ya kita masuk lagi sedikit lagi ya nah ini nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa ya kalau dari dekat pintu babi tadi itu kita berjalan ke arah utara sampai mentok di dinding ini maka ya kalau kita bergeser ke arah kiri ini ke arah kiri yang ini ya Nah ini juga nanti kita bisa masuk ke rodo asal tidak ada tirai pembatas di sebelah kiri nah itu kadang-kadang dibuka juga kiri pembatasnya Nah atau sebaliknya setelah mentok di dinding ini tadi kalau kita ngambil ke kiri ke kanan mohon maaf ya ini kita akan keluar lewat pintu jibril ya babul jibril namanya ini babul jibril ini dan babul jibril juga ini termasuk salah satu akses yang yang lebih dekat ya Hai ke area romboh tadi dan ini juga hanya bisa saat tertentu dibuka Hai baik itu sementara dulu perjalanan virtual kita penyusuri lorong-lorong masjid nabawi nanti ada kesempatan berikutnya saya akan jelaskan lagi ya atau kita akan lanjutkan lagi perjalanan virtual kita untuk menyusuri masjid nabawi di Madinah al-manawarah ya minggu maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh